Hai semua, jumpa lagi di Bingo, belajar bahasa Inggris online. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang klaus atau klausa. Klaus adalah sekelompok kata yang berisikan sebuah subjek dan verb. Ada dua jenis klausa, yaitu yang pertama, independent clause yang dapat berdiri sendiri, dan dependent clause yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada independent clause. Independent clause adalah complete sentence, yaitu sebuah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu verb. Ada tiga kalimat yang mengandung independent clause, yaitu simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Simple sentence hanya terdiri dari satu independent clause saja. Contohnya, the cat ran. Cat adalah subjek dan ran adalah verb. Dalam contoh yang lebih panjang, Last night, the fat black cat swiftly ran under the speeding blue sport car. Meskipun agak panjang, kalimat ini tetap hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Selanjutnya, compound sentence terdiri dari dua atau lebih independent clause. Contohnya, the cat ran and the dog chased it. Kalimat ini memiliki dua independent clause. Pada independent clause pertama, cat adalah subjek dan ran adalah verb. Sedangkan pada independent clause kedua, dog adalah subjek dan chased adalah verb. Jika kita perhatikan, dua independent clause ini dihubungkan oleh kata hubung and. And adalah salah satu coordinating conjunction yang dapat menghubungkan dua atau lebih independent clause. Coordinating conjunction yang lain adalah for, nor, but, or, yet, dan so. Pada contoh kedua, dua independent clause dihubungkan oleh conjunction but. Kelly wanted to, blah, blah, blah adalah independent clause pertama. Dan, it was offered, blah, blah adalah independent clause kedua. Dalam contoh ketiga, dua independent clause dihubungkan oleh conjunction or. Jenis kalimat selanjutnya adalah complex sentence. Complex sentence terdiri dari satu atau lebih independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Dependent clause adalah sebuah kalimat yang tak lengkap atau anak kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Karenanya, dependent clause harus disandingkan dengan sebuah independent clause atau induk kalimat. Dalam contoh berikut, terdapat dua clause, yaitu satu independent clause dan satu dependent clause. The cat ran adalah independent clause. Dan that I saw adalah dependent clause. Contoh berikutnya, kalimat ini terdiri dari tiga clause. Yaitu, satu independent clause dan dua dependent clause. The fat black cat swiftly ran under the speeding blue sports car adalah independent clause. Sedangkan, that I saw in the street dan us the big shaggy dog chased after it adalah dependent clause. Jenis klausak kedua adalah dependent clause. Dependent clause memiliki satu subjek dan satu verb. Namun, tidak bisa membentuk sebuah kalimat lengkap. Dependent clause tidak bisa berdiri sendiri dan harus selalu ditemani oleh independent clause. Berikut ini adalah dua contoh untuk dependent clause. Yang pertama, that I saw. Dan yang kedua, us the dog played with it. Kedua clause tersebut memiliki sebuah subjek dan sebuah verb. Namun, keduanya bukanlah kalimat lengkap. Berbeda dengan contoh sebelumnya, kalimat ini merupakan sebuah kalimat lengkap. Dependent clause atau anak kalimat that I saw telah dihubungkan dengan independent clause atau induk kalimat. Yaitu, The TV program was interesting. Dependent clause memberikan informasi lebih lanjut. Dalam contoh ini, dependent clause menjelaskan siapa yang menyaksikan program televisi. Contoh kalimat berikut juga merupakan kalimat lengkap. Dependent clause, us the dog play with it, telah dihubungkan dengan independent clause, yaitu The toy was turned to pieces. Dependent clause memberikan informasi lebih lanjut. Dalam contoh ini, dependent clause menjelaskan siapa yang mencabik-cabik mainan. Yaitu anjing. Dan mengapa mainan itu tercabik-cabik. Yaitu karena dimainkan oleh anjing. Ada tiga jenis dependent clause atau anak kalimat, yaitu non-clause, adjective clause, dan adverb clause. Noun clause adalah clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Karena fungsinya sebagai noun, maka posisinya juga sama seperti kata benda, yaitu sebagai subjek. Contohnya, who does the work is not important. Who does the work adalah noun clause. Kemudian, sebagai objek. I didn't see what they did. What they did adalah noun clause. Dan yang terakhir, object of preposition. I don't understand the implication of what he said. What he said adalah noun clause. Berikutnya, adjective clause adalah clause yang berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Sama halnya seperti kata sifat, adjective clause berfungsi untuk menjelaskan kata benda. Kita lihat contohnya. The car that is blue is mine. That is blue adalah adjective clause yang menjelaskan car. Contoh selanjutnya, Sam wrote the paper that caused the controversy. That caused the controversy adalah adjective clause yang menjelaskan paper. Yang terakhir, Adverb clause adalah clause yang berfungsi sebagai adverb atau kata rangan. Posisi adverb clause dapat di depan atau di akhir kalimat. Contohnya, When I leave, I'll take the papers. Atau, I'll take the papers when I leave. When I leave adalah adverb clause yang menerangkan waktu. Sampai di sini saja video kali ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai noun clause, adjective clause, dan adverb clause akan dibahas di video selanjutnya. Semoga materi di video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you dan bye. 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 Terima kasih.